Hari kedua proses sortir surat suara di KPU Marujambi, petugas telah menemukan 301 lembar surat suara yang rusak. Proses penyortiran dari jumlah 137 dus surat suara yang ada sudah selesai dilakukan 80 dus. Sisanya 57 dus ditargetkan akan diselesaikan Jumat mendatang. Selama proses penyortiran berlangsung, diawasi ketat aparat kepolisian. Polres Marujambi menempatkan empat personil secara bergiliran di kantor KPU. Tak hanya pengawasan yang bersifat melekat, Polres juga berkoordinasi dengan pihak Damkar Marujambi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran dan gangguan keamanan lainnya.